We are the most money informatif, educatif, dan inspiratif Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu ditegaskan apabila sebuah peraturan dibawa Undang-Undang diduga melanggar Undang-Undang maka itu harus dilakukan review di Mahkamah Agung dengan demikian sampai hari ini Pasal 19 suruh C dan E PKPU nomor 8 tahun 2024 belum ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Bilgadah tapi itu secara hakikatnya PKPU nomor 8 menggunakan atau menyebutkan dengan soal priorisasi mengenai priorisasi ya mengenai 2 tahun setengah lebih dari 2 tahun setengah dihitung 1 periode itu merupakan putusan Mahkamah Konstitusi bukan KPU yang menyusun kami menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi proses legal drafting peraturan KPU itu pada tahap akhir setelah dilakukan rapat konsultasi dengan pembentuk Undang-Undang KPU mengikuti rapat harmonisasi peraturan perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan PAM setelah selesai rapat harmonisasi peraturan perundang-Undang tersebut barulah rancangan peraturan KPU diundangkan menjadi peraturan KPU